Dan untuk mengetahui kondisi para korban miras di Rumah Sakit Palabuhan Ratu Sukabumi, kita bergabung bersama kontributor ANYUS, ada Wilda Topan. Wilda, bagaimana perkembangan korban miras yang telah dirawat, Wilda? Ya, selamat sore, Jaki, Luki. Selamat sore, Wilda. Bahwa saat ini di Palabuhan Ratu sendiri, para pasien yang korban miras yang tadi 6 orang datang ke rumah sakit, sore ini sudah kembali pulih dan sebagian sudah dipulangkan. Namun, atas nama aset, karena permintaan keluarga, kembali dirujuk ke RSUD Sam Subin di kota Sukabumi. Sehingga saat ini juga apalagi kepolisian maupun pihak medis terus melakukan pemantauan dan menunggu khawatir ada pasien lagi atau ada korban-korban lagi. Demikian, Jaki. Baik, Wilda, hingga saat ini berapa total korban yang dirawat? Ya, dari keterangan pihak rumah sakit bahwa dari 24 ada 8 yang saat ini memang masih dalam perawasan dan sebagian lagi memang sudah dipulangkan kecuali atas nama aset dirujuk ke RSUD Sam Subin. Wilda, bila kita ketahui ada beberapa korban yang sebelumnya telah meninggal dunia, mungkin setelah diberlakukan kejadian luar biasa di Kabupaten Bandung begitu ya, dari pihak rumah sakit juga sudah mempersiapkan agar tidak jatuh korban kembali. Jadi apakah dari pihak rumah sakit juga mempersiapkan pengobatan yang lebih intens begitu ya? Ya, karena kejadian ini di nilai cukup luar biasa dan pihak pemerintah daerah melalui rumah sakit RSUD Palabonatu dan rumah sakit lainnya juga membuka penanganan kepada para korban, khususnya pelayanan medis yang cukup intensif. Lalu pihak atas kepolisian juga tetap menunggu dan stand by di RSUD Palabonatu wawazir adanya, masih adanya korban-korban miras obosan dan saat ini juga pihak kepolisian juga tengah berkonsentrasi kepada empat tersangka yang saat ini memang tengah diperiksa secara intensif di Mapores Kabupaten Sopuni. Baik, baik. Terima kasih banyak, Wilda, atas informasinya. Wilda Topan melaporkan langsung dari Jawa Barat. Wilda, atas informasinya.